Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pendidikan agama islam dan budi pekerti Kelas 2 pelajaran 6 bagian A Yaitu tentang tata cara berbudu Materi kita pada video kali ini adalah sunnah-sunnah wudhu Tujuan pembelajaran kita nanti setelah kita belajar tentang sunnah-sunnah wudhu Ya disini banyak sekali Tetapi kita hanya di poin yang D ya anak-anak ya Di poin D adalah menyebutkan sunnah wudhu dengan benar Ini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada video kali ini Nah sebelum kita belajar Sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waj'alni minas salihin Ya Allah Tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan sukses Apa yang dimaksud sunnah wudhu Nah ini anak-anak mungkin pernah dengar atau sering dengar yang dimaksud sunnah wudhu itu apa Karena dalam pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang rukun wudhu Hal-hal yang harus ada ketika kita melakukan wudhu Sekarang adalah sunnah wudhu Sunnah wudhu adalah hal-hal yang dianjurkan dalam berwudhu Meskipun sunnah umat islam dianjurkan mengamalkannya Mengingat besarnya keutamaan dan pahala yang ada di dalamnya Jadi sunnah wudhu ini dianjurkan dilaksanakan Tapi kalau ditinggalkan terpaksanya ditinggalkan Tidak berdosa dan wudhunya tetap sah Begitu anak-anak Kemudian apa macamnya Nah pada video kali ini kita membicarakan tujuh sunnah wudhu Meskipun sebetulnya sunnah wudhu itu banyak Tetapi untuk kalian semua kita belajarnya hanya tujuh sunnah wudhu Yang pertama Sunnah wudhu yang pertama adalah Membaca basmalah pada permulaan berwudhu Nah ini Membaca bismillahirrahmanirrahim Ini sambil mencuci tangan Sambil mencuci tangan pergelangan tangan Kemudian yang kedua Ini dilaksanakan malah sebelum berwudhu Sebelum berwudhu kita menggosok gigi Nah menggosok gigi ini manfaatnya untuk Menghilangkan sisa-sisa makanan Yang ada di mulut kita Di antara gigi-gigi kita Sekaligus juga untuk Membuang bau-bau yang tidak sedap dari mulut kita Ini makanya disunahkan untuk menggosok gigi Nah menggosok gigi bisa dilakukan dengan sikat dan pasta gigi Tetapi kalau anak-anak sudah bisa bersiwak juga boleh Silahkan menggosok gigi memakai siwak Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan Sampai pergelangan tangan Ini yang bersamaan biasanya bisa dilaksanakan dengan Berbarengan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Kemudian yang keempat adalah Berkumur-kumur dan membersihkan hidung Berkumur-kumur ini Anak-anak berkumurnya juga jangan tergesa-gesa Supaya sisa-sisa kotoran yang masih di dalam mulut Juga bisa hilang Kemudian untuk membersihkan hidung Tata cara membersihkan hidung Ada sebagian dari air yang dihisap Tetapi sedikit ya anak-anak ya Dihisap sedikit kemudian dikeluarkan Jadi hidung kita bersih Dan biasanya dengan hidung-hidung kita yang bersih itu Kotoran tidak bersarang di situ Dan menghindarkan dari penyakit pilek Kemudian yang kelima adalah mengusap seluruh kepala Kalau yang rukun yang diharuskan di dalam berwudu adalah mengusap seperti gabakan kepala Sebagian kepala Tetapi kalau mau mengusap seluruh kepala juga boleh Dan ini mengusap ya anak-anak ya Bukan membasuh Kalau mengusap itu tangannya Tangannya ada airnya kemudian diusapkan Bukan seluruh air yang ada di tangan itu disiramkan di kepala Bukan seperti itu Kemudian mengusap telinga Sama mengusap telinga juga Airnya ada di tangan Tangan kita basah Kemudian diusapkan Kemudian sunah yang ke-6 Sunah yang ke-6 adalah Mendahulukan anggota wudu sebelah kanan daripada yang kiri Nah itu anggota wudu kita kan ada yang dua ya Ada yang berpasangan gitu Misalnya tangan ada yang kanan ada yang kiri Kita dahulukan tangan kanan dulu lah Ketika kita membasuh yang kanan Berarti yang mengusap adalah tangan yang kiri Begitu seterus sebaliknya Jadi ketika kita mengusap yang kanan Maka yang mengusap harus yang kiri Kemudian anggota yang ada kanan kiri kan ada tangan Kemudian ada kaki Kemudian ada telinga Ini didahulukan yang anggota yang sebelah kanan dulu Kemudian yang ke-7 Sunah yang ke-7 adalah Membaca doa setelah wudu Doa sesudah wudu Sama-sama kita berlatih juga Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu an la ilaha illallah Wahdaula syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni min at-dawabina Wa ja'alni min al-mutadakhirin Wa ja'alni min ibadika salihin Kita ulang sama-sama ya Untuk doa sesudah wudu Ini agar pahala kita semakin bertambah Asyhadu an la ilaha illallah Wahdaula syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni min an-tawabina Wa ja'alni min al-mutadakhirina Wa ja'alni min ibadika salihin Amin amin ya rabbal alamin Semoga wudu kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita sudah berusaha untuk menyempurnakan wudu kita Dengan menyempurnakan wudu kita Insya Allah wudu kita menjadi sempurna Dan sekarang setelah kita belajar tentang sunah-sunah wudu Kita bersama berlatih ada 5 pertanyaan Silahkan anak-anak sediakan buku tulis Boleh juga nanti menulis di kolom komentar video ini Untuk menjawab soalnya Yang pertama tulislah bacaan basmallah Ya ini yang pertama Soal yang pertama silahkan ditulis Boleh yang sudah bisa memakai tulisan Arab Ya boleh juga memakai huruf Latin silahkan Kemudian yang kedua anggota wudu yang manakah yang harus didahulukan Anak-anak insya Allah bisa Tadi sudah Pak Guru terangkan Mana yang harus didahulukan Kemudian yang ketiga Bolehkah meninggalkan atau tidak melakukan sunah wudu Nah sunah wudu ini boleh tidak ditinggalkan Oke dan yang keempat Apa yang dilakukan agar sebelum wudu gigi kita sudah bersih Ya kan tadi ada ya salah satu sunahnya Supaya mulut kita bersih Gigi kita bersih apa yang dilakukan sebelum wudu Yang kelima tulislah bacaan doa wudu dengan huruf Latin Insya Allah bisa Karena tadi kita sudah berlatih bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Pembelajaran kita selesai Semoga video ini bermanfaat Untuk anak-anak semua Untuk ayah bunda dan untuk kita semua Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh